Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa kembali teman-teman semuanya hari ini kita berjumpa dalam tutorial bagaimana cara mengatasi printer Canon IP2870S printer ini mengalami tinta warna tidak keluar jadi ceritanya printer ini sudah lama tidak terpakai jadi karena tidak terpakai terjadi masalah di head cartridge nya jadi bagaimana cara mengatasinya ayo, mari kita kerjakan sebagai catatan ya teman-teman semuanya cara ini bisa dilakukan untuk semua tipe printer Canon yang sering dipakai di pasaran oke, sekarang langsung saja kita selesaikan permasalahan ini tapi sebelumnya ya, sebelum kita mengerjakan coba mari kita tes warna printer ini yaitu dengan cara coba mari kita tes warna manual saja ya disini kita tekan tombol power kita tekan tombol power dan juga sekalian laser nanti lampu kedip dua kali kita lepas itu tes warna untuk printer tipe ini kita tekan, tahan kedip dua kali, kita lepas lepas sepertinya hasilnya disini yang hitam kayaknya juga kurang bagus ya terlaki warna samsal tidak keluar jadi sekarang mari kita lepas dulu cutrex nya terus kita siapkan tisu tapi gunakan tisu halus untuk mengecek untuk memastikan apakah cutrex ini masih bisa kita gunakan sekarang kita coba yang hitam kita tempelkan ke tisu keluar lancar tapi ini kalau kita pegang sepertinya terasa ringan ini kehabisan tinta di dalam cutrex kemudian ini yang warna ini tidak keluar sama sekali bisa jadi ini juga mungkin kehabisan tinta jadi apa ya jadi tinta tidak keluar selanjutnya nanti kita isi tinta ke dalam cutrex ini juga tidak keluar ya nanti kita apa namanya akan kita rendam dengan air hangat kira kira-kira 70 derajat untuk menghilangkan pengerasan tinta di head cutrex ini untuk proses supaya lebih cepat oke ya sekarang kalau kita pastikan dulu kita isi tintanya apakah cutrex ini cutrex ini masih bisa kita gunakan disini disini tinta sudah saya siapkan untuk mengisi tinta ke cutrex ini warna hitam ya ini warna hitam ya suntik ini banyak dijual di afotek ya ini cuma apa 10 mili sampai 12 mili jadi kita isi separuh saja sekitar 5 mili disini sebelumnya sudah saya lubangi sini ada lubang kecil sini ada lubang kecil kita isi dari sini ya isinya pelan saja ya teman-teman ya jangan terlalu ditekan paksa pelan saja oke sekarang yang warna kita isi ini kuning duluan biasanya kuning sebelah sini ya sebelah kanan kalau biru nanti sebelah kiri dan paling atas ini warna merah kita suntikan dulu ke yang kuning ini jangan gak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya kuning sekitar 3 atau 4 mili saja sudah cukup untuk mengisi cutrex warna ini karena cutrex ini terbagi 3 kemudian yang warna biru disini waktu dalam mengisi tinta saya sarankan berhati-hati ya jangan sampai salah letak isi warnanya sebabkan akan warna tidak sesuai ketika nge print dan juga akan lebih repot untuk menyelesai mengatasinya nanti ketika ada salah isi tinta karena ini sudah terlalu lama eh gak terpakai sebaiknya kita rendam dengan air panas sebentar disini sudah saya siapkan air panasnya ini kira-kira sekitar 70 derajat ini hitam juga sekalian tapi hati-hati ya teman-teman ya rendam sekitar segini saja jangan usahakan jangan sampai mengenakan chip belakang kartex ini ini adalah koneksinya jadi kita biarkan dulu sekitar 5 menit atau sampai 15 menit ya sudah sekitar 10 menit mungkin ya coba mari kita tes hasilnya belum keluar sempurna cuma coba kita cek yang hitam kalau hitam sepertinya sudah bagus ya coba sekarang karena hasilnya belum sempurna biasanya sih biru, merah, kuning keluar jadi sekarang kita bantu dengan speednya tapi jangan terlalu kuat sekadarnya saja coba yang ini speednya sudah saya potong untuk untuk mendorong yang kuning coba kita coba merah sudah keluar sekarang biru kita coba tekan belum juga yang kuning coba biru merah sama kuning sudah keluar tinggal yang biru jadi ya teman-teman ya kalau seandainya kita tekan juga belum berhasil ya ini airnya kita ganti dengan air air yang panas yang baru ini air panas yang baru jadi kita rendam yang warnanya saja yang itu mungkin sudah bisa oke sekarang coba mari kita tes kembali sepertinya agak membandel jadi birunya agak sulit jadi kalau bandel saya gini kan aja ini biasa dalam keadaan terendam ini saya sedot saya durung kembali oke sepertinya sudah keluar ya birunya di sini biru merah kuning sudah keluar jadi mari kita keringkan dulu bagian chipnya ini atau ada air terkena air kita dengan tisu kemudian yang hitam oke sekarang mari kita pasang kembali kartrisnya sekarang sekarang kita tes kembali kita sewarna secara manual tekan tombol ini ke dua kali nanti kita lepas satu dua ya pas oke cara ini kita berhasil kita lakukan jadi hitam warna sudah keluar dengan sempurna jadi urutannya seperti ini ya teman-teman ya kalau hitam ini hasilnya nah ini ini padat dan lurus ya ini dipastikan hitam nge-print teks dalam keadaan baik warna juga begitu biru merah kuning dan ini memang birunya agak gelap dan ini agak pudar memang seperti itu jadi ini dipastikan ketika nge-print gambar juga pasti sudah dipastikan dalam keadaan bagus oke lah teman-teman semuanya ya semoga cara ini bermanfaat bisa membantu teman-teman semuanya dan lebih kurangnya saya jangan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati